Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jumpa kami kembali di ngobrol Ngobrolin yang horor-horor Masih bersama Mas Biru disana Dan diriku disini tentunya Seperti bisa kita akan mengajikan cerita-cerita Horor cerita-cerita mistik Hari ini kabarnya gimana Bi? Alhamdulillah baik Gak ada cerita Gak ada cerita itu berlayung Gak ada cerita Untuk itu mendingan tak cerita Oke ini ada sebuah cerita Dan yang mengalami cerita itu Tentu Mas Biru mengenalnya Begitu ya Walaupun belum mengenal lama Baru kemarin-kemarin Karena emang tadi sore kan hujan Sekarang memang hujannya kayak di template Jadi jam-jamnya segitu Jam-jamnya segitu Sore tadi aku ada main ke saudara di depan Namanya jangan dipakai katanya Karena sensitif Menyangkut orang lain Ya sebut aja namanya Mas Budi ya Aku ke tempatnya Budi Karena memang Ada yang mau kita ambil disana Kan namanya tetangga saudara Sering kirim-kiriman makanan Kadang-kadang dia masak apa Tapi ini bukan ngambil makanan Tau mau ngambil HP kan Ketinggalan disitu kan Ya HP tapi kan gambarnya makanan Dari situ aku belajar masak Jadi makanan seperti itu Maksudnya jelasin Nah itu duduk disana Merupus ngalur ngidul Namanya Laki-laki sama laki-laki Kadang-kadang kan ada yang Diomongin tentang masa lalu Atau masa yang akan datang Gitu kan Waprol-waprol-waprol Terus Enggaludan ya Bud Mau hujan Nah biasa mas Nanti kecepolosan paling Nanti kecepolosan paling Jangan sampai kecepolosan Bahaya ini cerita ini Sangat bahaya Terus Iya lo biasa Udah biasa hujan Pepe ane eman eman Sebelah baratnya itu Kan ada pagar besi Pepe ane eman eman Sedelat maning berk Sebentar lagi itu turun hujan Guna kapan gulung-gulung Udah jelas Udah hitam banget Awan disana Anginnya udah dingin Kamu kalau nandain mau hujan Pakainya apa Bud Hampir kecepolosan lagi Terus Ya gampang mas Pakainnya wifi Pakainnya wifi Ada detektor VPN jadi gak seseorang Ya itu konsepnya seperti itu Terus Enggak kalau mendeteksi mau hujannya Ketauan mas Kalau sekarang gak udah dideteksi Tapi kan jam-jam segini Biasa jamnya Apalagi sekarang udah gelap gulita Iya kalau aku mudah Jaman-jamannya aku masih mancing Kalau misalnya udah gelap Ada angin kenceng kayak apa Bisa jadi gak hujan Tapi kalau udah ada burung-burungnya pada terbang Itu pertanda itu Mabrut Sekarang udah Iya memang Seolah-olah dia Si orang kan balik rika Masa kamu mau gak pulang Ini kan mau hujan Ya aku gak pulang Balik dulu Karena mau lupa kopi Gitu loh Akhirnya kan Ya us Kayu kopi Kayu kopi Itu bikin kopi Satu teman lagi datang Kemudian Ngomongin yang macem-macem lah Tentang tadi ya Tentang makanan-makanan Yang baik-baik Yang bagus-bagus Yang sering dibikin istrinya Semana aku Banyak yang komplain Karena kurang asin Kurang macem-macem Terus akhirnya ngalor ngidul Gimana kerjaan mas Katanya Kerjaannya seperti biasa Masih sama merupus Ya merupus Merupus itu Ngobrol Ngobrolin yang ngoror Ada cerita mungkin loh Lumayan loh Anak cepretannya aporak Katanya Kebanyakan aku yang kurang Suka ya Ini Budi mau nonton apa Nama samaran Samarannya dia lupa Jadi Mereka mau ngeser cerita Tapi ada imbal baliknya Seperti itu Seperti itu Termasuk beratunya Sering kayak gitu Malah kadang-kadang aku yang dapat gajian Apalan mereka Apa namanya Tanggalnya malah apalan mereka Kadang-kadang kita lolos Emang dari sananya lolos kan ya Ada memunduran mereka yang Kayanya Diam-diam aja Kayak gitu kan Ini perasaan gak sih Saya benernya Iya mungkin Nah itu Ngobrol-ngobrol sama Mas Budi Oh iya Kemarin-marin kan Orangnya sering datang kemari Makanya ini Jangan nama asli Sebut saja Namanya siapa ya Namanya Itu tadi Budi Iwan Sebut saja namanya Jangan Iwan Jangan Iwan Selain itu Sering keluar itu ya Iya Namanya itu Rinto Rinto Belum Belum punya istri Tapi kayaknya Pemuda Tapi sukses ya Ya sukses-sukses Kayak gue Sukses-sukses Begitu Nadanya itu Sinis Ya enak Sukses kayak gitu Gimana maksudnya Ya Pak Uyung Katanya Bapak Uyung Dia kan manggil saya Bapak Uyung Bapak Uyung Dia kalau kemari itu Apa aja dikasih Kalau kadang-kadang Dia lagi Kesepian Pengen jalan keluar Mau di tempat-tempat Rame-rame Yang banyak orang karope Yang apa ya Seperti itu ya Itu Kadang-kadang juga ngajak Kalau ngajak saya Temen yang lain Itu yang namanya Duit berol-berolan Tapi aku Wanti-wanti Pas udah dapat cerita Dari temen Katanya Si Rinto itu Ada punya sesuatu Yang buat bantuin Cari duit Katanya Aku gitu Jadi aku Agak mikirlah Kalau mau dikasih-kasih Saya Orang itu Apa adanya Kalau dia mau Jajarin Mau apa Mau duit apa Yuh Dikituin Makanya duit-duit apa Kalau Lemput Hampir keceplosan lagi Kalau Lemput Saya punya dompet itu dua Yang kanan itu dompet Dari yang gak Enggak Jadi duit-duit yang Begitulah Dia ngaku Bukan Bukan dia yang mau Aku gak pake gituan Tapi gituan Apa nanti ya Ini yang duit yang saya Nyarinya dari Bukan jalan yang Saya kerja Tapi kalau ini duit bener Yang dompet yang sebelah kiri Kamu jajan Termasuk temen-temen Tak jajanin Beli minuman Beli apa Itu dari duit ini Yang dompet sebelah kiri Tapi kalau yang Termasuk buat mamaku Dia punya ibu Masih Kalau mama Itu minta jatah Terus aku ngasih Buat harian Kayak gitu Aku pakenya duit yang ini Yang dari saku kiri Pak dope kan dulu ya Sama-sama tebel Katanya Ya alhamdulillah Uang rejeki Tapi kadang-kadang Kalau mamaku nyebelin Pengennya Terkasih yang kanan Katanya Itu kayak Sama artinya Kalau pake yang ini Memang berbahaya Beresiko Ini Bud Ajak ke Suwain Bud Saya bilang kayak gitu Jangan kelamaan Maksudnya itu Dipegang apa Dia itu Sebenarnya ini Ada bantuan Sesuatu yang buat Ngari uang Itu apa Kok mas Kok bapak wiyong Tak cerita awale Seneng Kalau ada awale Kan aku di Ngapur gak terlalu Apa ya Mumet gitu ya Tinggal Ngomongannya mas Tadi Budi Tinggal ditanggung Mau keceplosan Hampir keceplosan lagi Sebaiknya Wajahnya tak lupain dulu Kalau keceplosan Berbe Soalnya tadi rintok Nanti keceplosan juga Ini Rintok itu Sama sekali Gak percaya Sama Hal-hal yang Tadi ya Kayak yang goiboy Yang gak kelihatan Dia sama sekali Gak percaya Bahkan kalau misalnya Saya bilang Dia itu kadang-kadang Sholat Apa tuh Idul Adha Idul Fitri Itu pun kayaknya buat Pantes-pantes Tata Budi Hampir keceplosan lagi Kan Budinya Ngomong aja gitu Kok bisa ngomong aja gitu Yakin orang itu Bener-bener kocolan banget lah Apa-apa itu Serba gak penak Sama keluarga Sama tetangga Dia sendiri Yang namanya Gagib 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 Tapi setelah Ada pertemuan Dengan seseorang Dia punya kawan Gitu Sorry ini rintok ya Iya rintok Ada pertemuan seseorang Ada kawan Terus katanya Usahanya lancar Usahanya jadi lancar Entah usaha itu Travelan Atau apa ya Travel Jasa-jasa Piro Travel gitu Ini Dia jadi ikut mepet Kesitu dan mulai Mulai siara-siara Mulai siara-siara Siara-siara Ini tempat apa Mas-mas Budi Tempat-tempat yang Serem-serem Pingit Siara ke orang tua Apa siara-siara Ke makam-makam Para penggede Random 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 campuran Ya kadang-kadang tergantung Yang ngajak Kadang-kadang siara wali Semuanya ikut Terus Ya sampai Blitor Sampai mana aja Kadang-kadang Di desa mana Kota mana Itu ada penggede Yang dulunya Orang-orang yang kuat Itu dia ikut Kayak gitu Makam keramat lah Makan keramat Ikut Tapi untuk benda-benda Magis yang Kayak patuh-patuh Padahal gak suka Sama sekali Cuman ya itu Setelah Barang jalan sama temen Tadi ya Sering siara-siara Kayak Pemahamannya Keyakinannya tentang Yung Goy berubah Bergeser Bergeser Nyatanya Bukan cuman bergeser Terus menjadi percaya Atau yakin Itu mending Bapak Uyung Loh mending Tak cerita ya Jadi tadi kan Mas Budi cerita Tadi tak cerita Katanya Ini menegaskan lagi Mungkin ya Tak cerita ya Waktu gue Waktu itu Saya Nganterin makanan Yang nganterin HP Apa namanya Dandan HP Nganterin HP Yang dipesan Itu kan Hari-harinya HP Komputer Apa dia Biasa mainan Kayak gitu Terus Gawamene Bayo Mas Budi Yaudah Di rumah apa Di rumah Di rumah Di rumah Di rumah Nanti Nggak aman Karena dia Udah tahu Masalah dompet Tapi wujud yang Buat nyari Itu apa Enggak Cuman Desah-desus Itu Kalau dia Nyari duit Itu ada Dua jalan Kalau misalnya Ke rumah Takut-takut Makan-makanannya Mitosnya Kan begitu Tapi nyata Atau enggak Takutnya Saya nanti Kena imbas Atau gimana Apalagi Ini malam Bungi-bungi Kebuyung Sana Mana gerimis Tapi katanya Maksa Kalau Masjid mikiri Kayak gitu Saya Temen Enggak begitu Milih-milih Kalau yang Kayak gitu Kecuali kepepet Iya Kata Mas Budi Kecuali kepepet Mungkin Bungi-bungi Ya iyalah Apalagi Enggak terlalu Kenal Sama-sama Situ Kan yang Kenal Eman-eman Buat Stok terakhir Soalnya Sana Jalan Jalan pakai motor Pakai motor Kepikiran Di jalanan Tapi Pas saya di jalan Itu Ngelewati beberapa Kebun Terus pinggiran Kali yang biasa Itu kan Kali kemiri Saya ingat Temuan orang tua Kata Budi Apa-apa itu Tergantung Apa yang kamu Angankan Yang kamu pikiran Bisa terjadi Seperti itu Sama juga Duk Allah Aku harus berpikiran Positif Aku Rezekinya Dari dandan Seperti ini HP Komputer Ini mau nganterin Yang udah jadi Berarti aku dapat rupiah Ya Untuk meminimalisir Mendingan jangan medan Kalau ditawarin Medan-medan Saya enggak mau Karena bukan Satu dua orang Si Rintonya sendiri Ngomong Ini yang kanan Jelas banget Kesana kan Sampailah rumahnya Pelataran Berarti Lama udah gak kesana Tambah rungkut Bapak Wiyong Rungkut itu tambah gelap Karena Enggak ditutuhi Enggak dipangka Sini Pohon-pohon mangga Arum manis Depan rumah Gitu kan gembel banget Akhirnya kayak kepayungan Udah ada galvanisnya Ada itunya juga Peteng Sintru banget Sintru banget Aduh mobil Angyar Memang Sintru Mobilnya baru lagi Enggak cerita Siring Soalnya Bukannya makin bangga Makin Aduh Kita Orang beres Ini orang beres Ini orang beres Saya markirin motor Gerbang itu kayak Duda bersiapin Yang model kayak Di depan Tarikan Ini ada gerbangnya Teman-teman Pencetan Pencetan Tapi Nanti Masuk kesana Saya Kayak udah ditungguin Sini dibuka gerbangnya Kalau dari bekas-bekasa Itu kan Mesin-mesin Brimis Hujan gitu ya Enggak ada Motor Jalur lewat keluar Atau apa Tapi berarti di jalan kaki Sengaja membuka Tapi saya sengaja Enggak WA Oh Aku nengarep Kayak gitu Kayak nyampe Mau neliti lah Kayak ada pencarian Sebenernya Dia itu Ngimu apa sih Dia itu Punya apa Yang buat Tadi duit Cara yang lain Kayak gitu Saya masuk ke dalam Sana ke teras Teras Hampir sampai Ke latar ini Yang keramik Saya mau naik Ke lataran rumahnya Saya berhenti Glek Glek Kok bisa nih hawa Sintur banget Kayak gini Terus kan ada mamanya Katanya ada mamanya Tapi Dia sendiri cerita Ngomong ada mamanya Mas Budi juga gak pernah Ngeliat mamanya Yang seperti apa Tapi Kata-katanya Dok Kalau ada ibu-ibu Biasanya ada sendal perempuan Terus ada Lantai kayak gitu Juga disampuin Kok ini enggak Banyaknya Ini runtukan-runtukan Daun Mangga Itu pada kesana Terus kan Kembang-kembangnya Itu kan Risi banget Kecampur sama Tampiasan gerimis Kok risik Kok gak ada Sendal-sendalnya Acannya Itu lataran di depan Juga kayak gak disampuin Jadi aku Merasa nih Bapak Uyung Akhirnya kan Saya nyopot sendal Lila-lila Lunyur-lunya Jelas Kayak panggap lesit Kayak panggap lesit Saya jatuh Tapi masih jaga tangan Untung-untung HP-nya gak gelotak Kayak gitu Disampuin disini Saya tanggap begini Kan Pas saya mau bangun Begini Ini kan ada saka Tiang-tiang Masih rumah-rumah Mungkin era Bulung-buluan Jadi yang gak tingkat Modelnya kayak gitu Tapi Tembok itu keramik semua Rumah gak tingkat Rumahnya orang kaya Iya Tanahnya gede Tanahnya gede Kalau tingkat Orang ini segini Tanahnya gak gede Anggap aja begitu Kenapa gak kepikiran Aku rumah gede Tingkat Alah Tidak Tidak Pegangan sama Saka Saka-saka Saka yang gede Pasangan Saya itu bangun Terus gak sengaja Saya melihat ke sudut Sebelah kanan rumah Kalau dari rumah Sebelah kiri Jadi kayak letter L Nekuk begitu ya Di sana itu kekurung Jadi tetangganya Ada rumah Sebelah kiri kanannya Cuman kayak Ada Tadi sih Pager Dipagerin begitu ya Siapa? Yang sentong Di dalam sentong Bagian sentong Jadi samping rumah itu Ada ruangan kosong Luntup Cepet banget Serempet Kayak gitu Tapi arahnya dari arah saya Arah depan Baru saya Apa aku diserimpung Jangan-jangan aku diserimpung Kata Mas Budi Kenapa dia jatuh Padahal sih Emang logikanya sendal Tapi kayak Kayak gak Gak normal loh Jatuhnya Tinggal ngelepasin sendal Ngapain jatuh segala Kayak bocil ya Kayak bocok kecil Apa jangan-jangan Dia yang ngerimpung saya Pikiran Menduga-nduga yang gak karun Ada kejadian Langsung tak hubung-hubungin Begitu Tapi bener Yang saya nampak itu Ada sosok putih Kecil Kecil itu Seruntul Bener-bener Dia itu gak lewat Kalau misalnya Pelataran rumah ya Ini apa namanya Teras Upin-upin keramik Itu kan nebar Mungkin 2,5 meter ada Dia itu gak lewat Bagian tengah Lewat bagian yang paling depan Tapi bisa bisa Ditembok Bener-bener Tembok Merambat-merambat Kayak gitu Merambat Merambat Tapi cepat Cepat Masuk ke sana Apa ya Itu apa ya Saya lagi Mau ngelongok Ke arah Samping Sentongan Ini itu Itu Oh Maboryoro Katanya Itu Agak tiba Apa sih Kesitu-situ Mau ngapain Karena nuru Pelem Duduk musim Kalau mau nyari Mangga Udah gak musim Kemarin Enggak Cuman Umay Gede Ya Mobil Di Sliwer Sliwer B Supaya Enggak Ke arah Situ Manjing Wah Disuruh Melepuk Disuruh Masukkan Tadi aja Udah Kayak gitu Masuk Nanti Kalau sana Tau-tau Di begini Masuk Masukkan Masukkan Tadi Masukkan Ketika Spesial Biasanya Dendani Uang-uang khusus Katanya Masuk aja Masuk Nanti Takut ada Tetangga Yang ngomong Macem-macem Soalnya Yang kemarin-marin Saya Biasa Bawa orang Keroke Ke rumah Itu ada Ketemunya Laki-laki Kerof Biar dia ngomongin yang gak enak sama tangan, masuk deh, Masuk deh Bud, itu hasilnya masuk Itu pas masuk, saya kasih langsung HP, mau ditanya biar banter, cepet-cepet gitu loh, saya mau pulang, kata si Budi Ditaruhlah HPnya, dia tuh beres HP, apa nih? Biasa LCD-nya tok, LCD-nya tok gitu ya Oh, Pira, akhirnya dibayar udah Itu saya langsung mau bangun, langsung mau bangun Wih, cepet-cepet nomen awagen, katanya Kayak bocah wingi, cepet-cepet, gaya sisa-sisa minuman sing wingi Yang dari kemarin saya sisa minuman di jalan gitu Itu Mas Budi gak mau minum alkohol Ya wis, kopi, kopi Kamu disini dulu ya, bu, tulung, bu, temenin saya Nanti gampang wis, kalau saya denden lagi, saya juga punya pasien banyak, saya kasih kamu, temen-temen saya Jadi minggu-minggu begitu, aku duduk nungguin, tapi ngadepnya kan ke arah dalam rumah Cuman ada tirai, kemarin kayak udah ditangsangin begitu, seperti separoh Si Rinto masuk ke dalam Dia jebakan apa primen, pikiran saya bener-bener kotor semua Ini jebakan atau gimana, dia mau ngasih minuman Minuman itu bisa mengakibatkan saya terhuyung-huyung, macam-macam di Tapi sosok sing tadi di sendongan itu siapa ya Rinto itu lama, tapi kayaknya bikinnya deket, bukan di dapur Utak-utaknya ketahuan, kedengeran Nah suasana rumahnya gimana Mas Budi? Petang, petang Mas Tadi kayak lampunya lebih kayak lampu ayam kuning lah kayak gitu Nah saya nungguin perasaan di pintu ini kan terbuka Nah ada sebaliknya, pintu kan nutupnya keluar begitu ya Ada yang kayak tadi pas saya masuk itu dibalik pintu Jadi saya bisa lihat, kalau misalnya pintu nutup begini kan Ya tanggapnya nutup keluar Tetap ada segaris lah, bolongannya celah gitu Itu ada yang kelihatan dibalik itu Jadi kayak ngumpat dibalik pintu Itu ada bucak kecil, bener-bener ada bucak kecil Saya perhatikan ada bucak kecil, saya bilang bucak kecil karena emang nggak tinggi segitu Dan mungkin kelihatan bagian mukanya Kelihatan mukanya, ya kayak gitu mata-matanya hidung-hidungnya kayak sekitar Tapi dia geser-geser terus Akhirnya Eh, sehapa sih? Bocahnya sehapa sih? Ah ngomong sendiri bu, di bocahnya sehapa sih disitu? Awas ke jebet, awas ke jembit Takutnya anaknya tetangga atau dia punya ponakan Masih disitu aja Iseng-iseng Saya itu kayak pegang antena Antena kecil yang ngeradi-radio dulu Biasanya itu buat mainan Kadang-kadang kalau ngobrol rata-rata-rata apa itu Gilis-gilis agak tenang gitu ya Tadudul Jadi masih bisa nyampe dari ujung bangku sebelah sana Tadudul Itu dia itu kayak ketawa gitu loh Ketawa seneng-senenggiran gimana loh Bocahnya sehapa? Kayak gitu buruk Astagfirullah dim, jangan-jangan bukan bocah Dia ngomong kayak gitu Rintungnya datang Lagi apa bud? Oh, ada gonggok katanya Ada gonggok Ada garang gitu Ada gonggok Ada gonggok Ada gonggok Ada gonggok Terus Itu dia duduk lagi Kopi datang Si Rintung ngomong Ssit Odeh Ke arah tadi pintu tadi Ssit Jangan disitu Ssit Jangan disitu pergi Nyaman dengan keterusterangannya Si Rintung Tapi saya tambah merkecet bahasanya Tambah pucat Pucatnya Aduh Duitnya nanti jangan-jangan dituker lah Minumannya ada Sianidanya bahasanya seperti itu ya Bi Terus tadi ngomong sama siapa Saya lihat itu pucak kecil Warnanya apa? Ya putih Putih Iya berpuyung Kayak orang lambiman Kayaknya gak pakai baju Bi Terus akhirnya kan Kamu tadi ngomongnya siapa toh? Ya ingon-ingon Ingon-ingon Lumayanan Lumayan gimana? Ya dapat dari orang Itu buat bandung-bandung sih Kalau zaman sekarang lagaran Ini angel katanya Saya bilang gak bisa senang-senang Sejak kapan kamu percaya kayak gitu? Sejak perjalanan hidup katanya Saya mulai percaya Tapi orang harus Nah urusannya aku buat Yang nanggung aku sendiri katanya begitu Kayak gak bisa diomongin Tapi juga Aku tersinggung juga si Budi ngomong kayak gitu Oh iya Duitnya kurang ya Itu baru naruh seratus ribuan Itu kan harga LCD sekitar 230 atau apa ya Kok tak jengit maning Tak ambil lagi masuk ke dalam Itu ngambil dulu bisa lama banget tuh Pau Yong Kayaknya dia itu komunikasi sama ingon-ingonnya atau apalah Ingon-ingon peliharaannya ke dalam Dan Daripada itu pun aku masih menunggu suara ibunya mana Ya gitu loh Kalau apa diam riang di dalam terus Saya Ya Budi kan kalau ngomong keras Kayak gak terganggu di dalam gitu loh Nah Saya merhatiin Pengen nyelidik ke dalam Karena memang rintu aduk omongannya Kayak ngomong sama sesuatu tapi gak ada yang nyautin Saya ngomong miring-miring-miring bahkan satu kaki buat tumpuan agar bisa ngejanggau ke dalam Saya disitu merasa Sesuatu yang gak sangat gak nyaman banget ketika saya mulai begini ya Saya nunduk langsung mbak jelep disini Rasanya berat banget Saya bodohnya berat buat kayak ketindian apa Saya manggul Dulu kalau bikin rewangi bikin rumah kan Semen panggul disini Ya gitu rasanya Saya manggul semen Tapi semen kan kotak Kotak empuk doang ya Empuk-empuk berat Nah ini ada yang lipat bener-bener kayak Ponakan minta gendong begitu rasanya seperti itu Tapi sakit bih sakit dan gak nyaman ya gitu loh Disini juga kayak ada yang nyampe tak raba-raba Lo kan iya Masa iya sih Yang tadi di pintu Dia kan lagi ngomong di dalam Saya rasanya kayak gitu Berarti mau balik lagi Oh iya aku gak boleh kucampur Disini aku cuma kerja Mau ngasih minta jatah aku ya Karena aku ya tadi udah ngelaksanakan tugas kan bayaran lumrah Tapi yang lain aku gak ikut-ikutan Mau mundur lagi duduk kayak Ngindingan kayak gitu Duduk lagi itu bener-bener susah banget Berat banget Jadi Rinto itu akhirnya keluar Meringis-meringis Budinya Meringis-meringis Bener-bener Mereka 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 Kerimisan Mereka 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 Berapa-apa tadi ajak Gapapa Pas Kue ngilang-ngelawang Barat liat yang di pintu Ya Allah Jadi Gak ngomong Ya Allah Eh iya Lupa Lupa Saya lupa Lupa apa Ya itu yang di pintu Kamu ngomong yang di pintu Maksudnya Gimana Tadi kan tak marahin di dalam Tak marahin di dalam Maksudnya ada tamu aku Jangan digangguin Jangan digangguin Jangan digangguin Kamu tugasnya tugas Saya udah ngasih opetinya Jangan gangguin tamunya saya Nah Pas saya Saya omelin begitu Itu ya Saya juga untuk Pertama kalinya ngeliat Padahal itu peliharaan saya Tapi kayak seolah-olah Jadi dua gitu loh Yang satu melejik Kemalapes Kayak gitu loh Eh Pas saya keluar itu Jemuli lagi gendong Nengkawan Lagi gendong Di kamu Maksudnya Mereka Kayak gitu kan ya Si Budi Ya itu Gendong di kamu Kayak sih Eh sih Masih Katanya Nggakada masalah Tapi Budinya gak bisa lihat Budi Si Budi 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 yang lihat Berintanya yang lihat Kyrkir kyrkir Seputu Mudun Surut Turut Sudurut Mudun Melas Mudun Melas Batiraku Temennya aku Temenya aku Turun-turun Baru dia turun Enteng Tapi sakitnya masih B Engga enak lah Akhirnya Jadi Enak Tidak kalau misalnya saya enggak tahu barang begituan ya tapi saya enggak takut katanya kalau yakin ente itu kancah temen gitu loh kalau sekali lagi kayak gitu kata si Mas Budi teketek-ketek yakin katanya geres biasa hijau oranglah sorry lah aku lupa dan bilangin dari awal mau ada tamu dia kadang-kadang usil kayak gitu akhirnya saya dapat bayaran saya pulang tapi sambil nahan sakit dan minta kita kerokan sama istri istri ikut ketularan enggak enak badan itu katanya mau kenapa sih tak cerita ini orang-orang bojo Bapak Uyung katanya berani-beraninya ke situ berarti aku kena bekasnya itu dirinya gitu jangan ngomong-ngomong gitu takutnya kesini katanya tapi nggak papa wis akhirnya ke Ustadz Ustadz juga kita disembuhin bekasnya gitu dan sosok itu ternyata tuyul jadi sosok tuyul tapi ya tadi dulu-dulunya katanya isang-isang ada yang nawarin kayak semacam bahasa kerennya tuh bisa kena gitu sampai ternyata ditelatani lumayan minta upgradeannya seperti itu masih sampai sekarang makanya namanya kan harus kasus disamarin itu yang kasus kemarin banyak yang hilang bukan bukan itu enggak dihubungin ke sana enggak soalnya ya cara beberapa orang yang lihat kalau dia tuh kasar yang hilang itu kasar bener-bener siang hari pun duitnya melayang sendiri gitu kalau itu kan halus beda kalau orang-orang pada tidur atau lengah gitu lah kalau itu meditnya terbang-terbang sendiri oke 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 baik terima kasih Bro Ayung menarik tapi si Budi itu itu kan iya yang kemarin kesini kan iya 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 kalau si Rinto siapa Bro Ayung kenapa Rinto siapa tetangga iya enggak jauh bukan orang situ oh bukan orang-orang yang salah oke oke penasaran juga baik terima kasih Bro Ayung ceritanya disamarkan semuanya semua ya soalnya sensitif sih ini bener sensitif jadi harus disamarkan oke kawan-kawan juga terima kasih banyak ternyata masih ada gitu ya ternyata masih ada tuyul itu sampai sekarang itu kan sebenarnya versi lama tahun 90-an 2000 itu mungkin yang mungkin sekarang yang masih eksis ya tuyul kocok kunti itu enggak maksudnya ini untuk kesugihan oke ya untuk kesugihan itu kan termasuk gaya lama yang masih goje sekarang udah nggak pelihara tuyul enggak pelihara ya pelihara-peliharanya Budi oke terima kasih Bro Ayung oke kawan-kawan di rumah sama juga terima kasih banyak ya kita bisa mengambil pelajaran dari ini aja semoga kita nggak pernah terjebak dalam hal-hal seperti itu tadi ya jauhi jangan yang kayak gitu udah normal aja lah sesuai jalurnya kayak gitu sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.